Ya sekarang saya akan berbincang dengan Pak Yunus Husein yang merupakan mantan Kepala PPATK. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yunus. Selamat malam, Hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yunus, bagaimana kabarnya? Ya, sebagai mantan Kepala PPATK, pasti Bapak terbiasa untuk menangani kasus TPPU. Bagaimana kemudian bisa ditelusuri apakah benar ada TPPU, uang dari mana, diperuntukkan untuk apa? Mengingat saat ini keterangannya kan baru, 256 rekening panjuku milang, 30 milik yayasan. Seperti apa Pak Yunus? Jadi pertama kita kembali ke pengertian dari TPPU. TPPU adalah perbuatan atau tindakan yang berusaha untuk menyembunyikan, menyamarkan, asal-usul, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Jadi ada harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, disembunyikan asal-usulnya, sehingga seolah-olah kelihatan berasal dari sumber yang sah. Bedanya TPPU sama terrorist financing adalah, kalau TPPU sumbernya harus tidak sah, harus haram selalu. Tidak bisa dari sumber yang sah. Jadi harus tidak sah, melanggar undang-undang ketentuan pidana. Kalau terrorist financing bisa sumbernya sah, bisa tidak sah. Lalu, apa yang menjadi predikat krim asal dari tindak pidana pencijian uang dari yang bersangkutan, itu yang harus diselidiki oleh penyidik kepolisian. Saya tahu PPT sudah menyampaikan laporan kepada Kapolri. Ini cukup komprehensif. Kalau misalnya ingin dawanya tindak pidana asal, misalnya penipuan, pengelapan, ataupun yang lain, ditambah cuti uang, berarti ada dua tindak pidana ya, kumulatif ya, tindak pidana asal dan tindak pidana pencijian uang. Kalau penyidik kepolisian menemukan adanya TPPU pada waktu menjidik tindak pidana asal, misalnya menyidik pengelapan atau penipuan, maka menurut pasal 75 undang-undang 8 2010 tentang TPPU, penyidik kepolisian harus menggabungkan keduanya. Menggabungkan dan melaporkan kepada PPATK. Kenapa harus digabungkan? Karena sebenarnya prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan pada waktu nanti dibawa ke pengadilan, lebih aman dibandingkan kalau dipisah. Karena kalau dipisah nanti kalau faktanya sama bisa diserang dengan nebis in idem ya. Satu kasus ke dua kali diajukan gitu. Itu pasal 75 wajibkan digabungkan, pidana asal dan cuci uang itu harus digabungkan. Oke, ditahan dulu Pak Yunus, mungkin sekarang saya ke Bang Al-Qaeda. Sewaktu DNI dulu, apakah menggunakan modus seperti ini, bikin rekening yang banyak supaya transaksi disamarkan seperti apa? Iya, betul. Ya, Panji Gumilang itu sendiri itu membuat banyak rekening-rekening ya. Kita-kita juga itu yang pejabat-pejabat di tingkat desa, Musa, Ibrahim, Soleh, kemudian Nuh ya. Atau Gubernur ya. Itu juga memiliki rekening-rekening atas nama, bukan nama asli. Jadi ada semacam intention untuk membuat illicit flow. Illicit flow itu dalam antropologi itu disebut sebagai intention untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kriminal ya, yang melawan hukum. Dan kita sudah pada waktu itu sudah merencanakan juga memang untuk mengumpulkan dana dan mentransfer dana-dana tersebut kepada person-person tertentu yang memang sudah ada dalam perencanaan misalnya untuk yang membackup ya, membackup gerakan ini supaya nggak ditangkap dan sebagainya. Karena membawa ide negara Islam kan, ini sesuatu yang sangat sensitif, mengerikan, kemudian radikal, ataupun yang sangat subversif. Dan itu kan harus dibackup oleh katakanlah struktur atau pejabat-pejabat intelijen dan sebagainya. Oke. Bang Mario, boleh itu ditanggapi apa mungkin yang bisa dijawab oleh Bang Mario? Lantas kenapa Pak Anjigu bilang sampai punya rekening 256 rekening? Karena biasanya rekening banyak digunakan untuk menyamarkan, menyembunyikan tindak pidana atau uang yang tidak sah menjadi seakan-akan sah. Seperti apa? Ya, bagi kalau terkait dengan jumlah rekening ataupun perputaran dana yang ada di Pondok Pesan Tren Al-Zetun itu kan berdasarkan keterangan daripada Prof. Makhluk MD selaku Kemenkopol Hukam ataupun Komite TPPU ya. Dan memang dari klien kami sendiri menjelaskan mungkin ada kisaran segitu. Karena kita sendiri pun tidak bisa melihat secara langsung kan kita juga tahu bahwa memang data pribadi ataupun data nasabah itu kan memang sifatnya privat ya, tidak boleh sebenarnya disebar luaskan. Jadi kita pun sebenarnya belum detail nih, kita belum lihat semua 250 atau 260 rekening itu yang mana aja ataupun nilainya berapa. Tapi beliau menjelaskan bahwa memang karena di sana memang banyak divisi usahanya, jenis usahanya seperti yang saya jelaskan di awal, peternakan, perpertanian, ada pertanian yang juga ada tembu, ada sawah dan juga ada dan lain sebagainya. Jadi itulah yang beliau katakan dan jelaskan kepada kami sehingga ada rekening-rekening tersebut. Jadi bukan cuma satu ataupun bukan cuma rekening nyiasan seperti itu. Ya, baik ditanggung dulu Bang Mario. Sekarang saya akan hadirkan kepada Anda ini pasal TPPU Pemirsa untuk semakin memperjelas kita Pemirsa untuk kasus TPPU, ini dia Pemirsa. Ya, ini dia Pemirsa jerat kasus TPPU Panji Gumilang yang diduga menggelapkan dana zakat, bahkan juga BOS, bahkan diduga membayar pinjaman dan deposito atas nama Panji Gumilang Pemirsa. Bahkan juga dijerat pasal 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 Pemirsa dan juga pasal lain terkait tindak pidana korupsi. Ya, sekarang saya ingin ke Pak Yunus Husein. Oke, saya bisa menerima apa yang dikatakan oleh Kuasa Hukum Panji Gumilang. Bisnisnya banyak, Pak Yunus, untuk Pondok Kesantren Al-Zahitun dengan unit-unit bisnisnya. Tapi ini dalam rangka wajar tidak punya 256 rekening. Seperti apa, Pak Yunus? Sebenarnya kalau lihat rekening individu itu 215, itu tidak wajar ya. Tidak wajar. Di dalam ketentuan Undang-Undang 8 2010 di pasal 19, disebutkan, kalau orang mau buka rekening, maka dia harus memberikan informasi yang benar mengenai identitasnya, identitas dirinya, sumber dana, dan tujuan transaksi. Jadi kalau rekening sebanyak itu, kalau identitasnya sama, benar semua, ya tidak masalah. Tapi kalau dari sekian banyak rekening ada identitas yang palsu atau tidak benar, itu di situ ada melanggar ketentuan pasal 19, ada pemalsuan dokumen di situ. Ditahan dulu, Pak Yunus. Ini menarik. Saya langsung tanyakan saja kepada Bang Mario. Nah, 256 rekening itu pakai identitas palsu tidak di antaranya? Bang Mario. Kalau itu, kita enggak dijelaskan lebih lanjut ya terkait identitas palsu atau identitas apa. Cuman kan seperti Pak Yunus jelaskan, bahwa memang untuk membuat rekening bank itu kan kita harus enggak ujuk-ujuk tiba-tiba atas rekening kita bisa keluar setelah kita kasih identitas palsu atau seperti apa. Itu kan melalui proses panjang juga di perbankan. Dan itu juga bukan tahapan yang mudah juga kalau kita bilang kita bisa bikin 250 rekening itu kan. Bukan halnya mudah, jadi balik lagi pasti itu ada melalui proses asespon dari bank sendiri yang memang harus dibuktikan secara jelas secuai fakta dan dokumen yang dimiliki oleh yayasan ataupun pribadi seseorang yang ingin dastarkan dirinya sebagainya. Ditahan Bang Mario. Bang Al-Qaeda boleh dijawab? Ya, Panji Gumilang itu menggunakan enam identitas palsu. Berarti ada KTP-nya? Ya, ada Abu Toto, Abu Ma'arik, ada KTP-nya juga. Kemudian ada, apa namanya, Abdul Salam, Abdul Rashid, macam-macam itu. Jadi Panji Gumilang kemudian namanya. Jadi ada enam identitas palsu yang memang dipakai ya. Kita bahkan nggak tahu lagi yang mana identitas yang asli gitu, nggak tahu lagi. Dan ini saya kira, ini adalah tindakan yang sudah mengarah kepada illicit flow tadi. Bahwa ada niat-niat untuk melakukan tindakan-tindakan untuk penggelapan, pengelabuan, ataupun penipuan dan sebagainya. Terakhir ke Pak Yunus. Pak Yunus, bisa tidak bahwa dari kasus ini kemudian, aparat kepolisian juga bisa menggali lebih dalam siapa yang kemudian menyetor uang tersebut, digunakan untuk apa, bisa jadi pengembangan. Sebesar apa dugaan NIIKW9 ada di Indonesia? Seperti apa Pak Yunus? Ini sebenarnya, kalau dia pakai rekening ya, walaupun melanggar tadi palsu identitasnya, ada yang lima palsu. Sebenarnya melalui rekening itu gampang ditelusuri. Karena rekening itu ada catatan, ada jejaknya, ada paper trail-nya. Justru kalau tunai yang susah ditelusuri. Karena kalau tunai itu dia anonimus ya. Anonimus itu tidak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada paper trail-nya ya. Karena memang sumbernya itu berasal dari sumbangan, sumbangan anggota, NII, segala macam ya. Dia dulu sumbangan dalam menangkap apa ya. Kalau terkait dengan organisasi terlarang, atau terkait dengan kegiatan terorisme, kalau dia menyumbang ketiga hal yang dilarang, kalau terorisme financing. Pertama, menyumbang kepada teroris, manusia teroris. Yang kedua, menyumbang kepada organisasi terorisme. Yang ketiga, menyumbang kepada kegiatan terorisme itu sendiri. Itu diatur di orang-orang terorisme financing. Selain ada orang-orang terorisme sendiri lagi ya. Tahun 2002 ya. Nah, untuk memeriksa apakah ini itu ciwa apa enggak, polisi bisa melakukan penyelidikan ya. Sudah ada laporan awal dari PPATK hasil analisis ya. Polisi melakukan penyelidikan mencari bukti permulaan yang cukup. Ini malah ada dua alat bukti sesuai dengan pasal-pasal yang didapatkan tadi. Kalau sudah ada dua alat bukti dari masing-masing unsur itu, berarti sudah ada tindak pidana, TPPU, dan sudah ada calon tersangkanya. Sudah naik ke penyelidikan. Ini yang harus dilakukan oleh kepolisian. Bukan tadi saya lihat pasal yang ditayangkan tadi, tidak ada pasal TPPU-nya sama sekali tadi. Harus saya tambahkan ya Pak, mohon maaf Pak Yunus. Agak sedikit kurang, ya tidak mengapa. Pak Yunus, terima kasih banyak. Bang Mario, terima kasih banyak juga atas waktunya. Bang Al-Qaeda, terima kasih banyak. Kita tunggu, nanti pemirsa Senin akan dipanggil atau diperiksa oleh Baris Kempolri untuk TPPU pemirsa. Meskipun saat ini Pak Anjigumilang memang sudah disangkakan untuk pasal penodaan agama atau penisaan agama. Terima kasih Bapak-Bapak.